Bakti Pendekar Binal Jilid 42 Buat dan Pek Hujin telah pergi, ruangan pendopo menjadi hening dan lebih seram Cahaya matahari menyinari mayat yang berlumuran darah itu, darah segar itu seakan-akan bersemuh kehijau-hijauan Pada saat demikianlah tiba-tiba Kang Jioklong muncul pula di situ, serunya sambil berkeplok tertawa, tipu daya ciampu benar-benar hebat, sungguh tecu kagum dan tunduk sepenuhnya Mayat yang tergantung di Belandar itu mendadak tertawa ngekek, katanya, meski bagus juga akal ini, tapi hanya manusia macam orang si Hoa saja yang dapat tertipu Bila mana kau atau aku mungkin tidak begitu mudah percaya kepada ocahan perempuan Ya, jika ciampuan, tentunya si perempuan yang akan ditipu, seru gioklong sambil tertawa Di dunia ini ada lelaki macam Hoa Bukaat, tentunya juga ada lelaki seperti kau dan aku, urcap si mayat hidup alias Pek San Kun dengan terkekeh-kekeh, lelaki seperti kita ini memang dilahirkan untuk membela kaum lelaki Jika demikian, dilahirkannya Pak Hujin bukankah juga untuk membela kaum perempuan ujar Keng Gioklong dengan tertawa Betul juga, jawab Pek San Kun Apabila lelaki di dunia ini semuanya seperti kau dan aku kan kasihan kaum perempuan Mayat itu sekarang sudah melompat turun, gagang belati di dadanya dicabut, tangan lain menarik ujung belati yang menembus punggung Kiranya belati ini terdiri dari dua potong dan ditempelkan di tubuh Pesan Kun Karena ia tergantung menjungkir dengan berlumuran darah, ditambah lagi waktu itu masih remang-remang Hoa Bukaat sendiri sedang dirundung kesedihan dan penderitaan yang sangat sehingga tanpa sadar tertipu oleh Pak Hujin Padahal kalau Hoa Bukaat pasti akan mati, lalu apa pula Pak Hujin menipunya? Kini dia membawa Bukaat pergi mencari seorang penolong, siapa pula gerangan penolong yang dimaksudkan itu? Dalam keadaan sadar tak sadar Bukaat duduk di dalam kereta, Pak Hujin telah memberinya minum semacam obat penenang yang sangat keras dan membuatnya mengantuk Tapi dia tidak dapat tidur pulas, begitu tidur lantas terjaga bangun oleh hasat tertawanya sendiri Kini dia sudah lemas lulai karena terlalu banyak tertawa Baru sekarang Bukaat tahu, tertawa tidak cuma mendatangkan kegembiraan terkadang juga semacam alat siksa yang sangat keji Untung kabin kereta kuda ini cukup relaks, entah dari mana Pak Hujin mendatangkan kereta kuda yang mewah ini Ia pun tidak tahu siapa saiznya, lebih-lebih tidak tahu kereta ini dilarikan kemana Seorang sudah dekat ajalnya, kenapa mesti tidak percaya lagi kepada orang lain? Begitulah selama tiga hari mereka dalam perjalanan Selama tiga hari Pak Hujin menjaga dan merawat Bukaat dengan penuh perhatian Meski tidak berucap, tapi dalam hati Bukaat merasa berterima kasih Menjelang senja hari ketiga, kereta menanjak ke suatu perbukitan, lalu berhenti Di luar sana pemandangan indah permai laksana lukisan Sejauh mata memandang, sungai memanjang seperti pita Bola matahari membara hampir terbenam di balik bukit sana Di bawah pancaran cahaya senja tertampak air sungai bertambah kemiluan Diam-diam Bukaat membatin, sekalipun aku harus mati tanpa sebab Tapi dapat mati di tempat begini, rasanya juga tidak sia-sia perjalanan ini Terdengar Pak Hujin menghela nafas panjang, katanya dengan rawan Disinilah orang itu bertempat tinggal, disini juga kita harus berpisah Kau akan pergi tanya Bukaat Setiba disini, mau tak mau aku harus pergi? Sebab apa? Watak orang itu sangat aneh Aku, aku tidak ingin bertemu dengan dia Kata Pak Hujin sambil membuka pintu kereta dan memayang Bukaat turun Ia menudin jauh kesana dan berkata pula, dapatkah kau lihat gardu disana? Tertampak di antara pepohonan yang menghijau dan bunga mekar beraneka warna Disana ada sebuah gardu, sejalur air terjun menuangkan airnya ke bawah dari tebing di sebelah gardu Air munkrat memantulkan sinar berwarna-warni tersorot oleh kahaya matahari senja Bukaat terpesona menghadapi keindahan alam ini, hampir-hampir ia mengira dirinya sudah berada di surga Angin meniup sejuk membawa harum bunga semerbat, ia termangu-mangu sejenak Kemudian baru menjawab, ya, hahaha, ku lihat Suasana pegunungan sunyi senyap, hanya terkadang terdengar kicau burung dan bau harum bunga Suara tertawa bukaat yang sudah serak itu memecahkan keheningan Setelah melintasi gardu kecil itu, kau akan melihat sebuah pintu batu bersembunyi di balik akar-akaran tertumbuhan di lereng tebing sana Pintu batu itu selalu terbuka sepanjang tahun, kau boleh langsung masuk ke sana Demikian pesan pek hujin Diam-diam bukaat membatin dengan gegetun Orang yang tinggal di tempat luar biasa ini tentu bukanlah sebarang orang Sungguh menyenangkan aku dapat berjumpa dengan orang kosan Cuma sayang beginilah keadaanku sekarang Terdengar pek hujin berucap pula Setelah kau masuk pintu batu itu, dengan sendirinya kau akan bertemu dengan orang itu Asalkan sudah bertemu dengan dia, kalian pasti akan segera menjadi sahabat baik Sebab kalian berdua sama-sama orang yang luar biasa Hahaha, beginilah keadaanku, mana dapat aku disejajarkan dengan orang Hahaha, kata bukaat sambil bergelak parau Kau pun tidak perlu meremehkan dan menyiksa diri sendiri Biarpun orang itu sangat pintar, bahkan mahir segala macam ilmu pengetahuan Tapi dia juga belum tentu lebih hunggul daripadamu Siapa namanya? Namanya Sung Ing, jawab pek hujin Buat menghela nafas menyesal, pikirnya Wahai Sung Ing, selamanya kita belum kenal, tapi aku akan minta engkau menolong jiwaku Apakah engkau tidak merasa geli? Didengarnya pek hujin berkata pula, setelah bertemu dengan dia Tentu akan dia tanya siapa yang membawamu ke sini Maka boleh kau sebut namaku saja Oh iya, aslinya aku bernama Beekawa Baiklah, ku ingat, kata bukaat Setelah termenung sejenak, kemudian pek hujin berkata pula Sekarang bolehlah kau masuk ke sana Aku memang perempuan yang bernasib jelek dan bodoh Betapapun tidak berani ku harapkan engkau akan mengenangkan diriku Asalkan engkau tidak takut lagi padaku, matipun aku tidak penasaran Buat melenggak, tanyanya, mati Masa, kau akan? Bek hujin tersenyum sedih, ucapnya, selanjutnya hidupku tiada ubahnya sudah mati Engkau pun tidak perlu memperhatikan aku lagi Seterusnya di dunia ini tiada lagi perempuan bernasib malang seperti diriku Tiba-tiba ia berhenti berucap lebih lanjut Ia membalik tubuh terus berlari ke keretanya dan dilarikan cepat ke sana Buat melenggung sejenak, entak bagaimana perasaannya sukarlah dilukiskan Perempuan itu telah membuat susah dia sedemikian rupa Tapi sekarang dia malah berterima kasih Percaya penuh padanya, sedikit pun tidak merasa sanksi apalagi dendam Setelah kereta kuda itu melintasi beberapa belokan bukit Mendadak kereta berhenti di kaki tebing sana Dari balik pepohonan muncul tiga orang Mereka ialah Tip Pengkoh, Ken Gioklong dan Pek San Kun Apakah bocah itu sudah kau antar ke sana tanya Pek San Kun dengan tertawa Apalah yang telah kukerjakan masa perlu diragukan Jawab Pek Hu Jin dengan tertawa genit Hu Jin benar-benar jantannya kaum perempuan Tecu dapat mendampingi engka selalu Sungguh beruntung sekali Segera Ken Gioklong ikut mengumpak Buset, setan cilik, manis juga mulutmu Ucap Pek Hu Jin sambil nyekikik Pesan Kun menengadah dan bergelap tertawa Katanya, setelah Hoa Bu Koat bertemu dengan dia Tidak sampai tiga hari pasti Tidak akan menguraikan seluruh rahasia ilmu Ihoa Tiap Giok padanya Maka kedua perempuan siluman Ihoa Kiong itu pun Tidak panjang lagi umurnya Ken Gioklang tampak berkedip-kedip Katanya kemudian Apakah orang itu benar-benar memiliki kepandayan sehebat itu Setan cilik, omel Pek Hu Jin sambil tertawa Jangan kau kira banyak sekali corak permainanmu Bila mana kau kebentur dia Biarpun kau mengeluarkan segenap kemahiranmu juga Jangan harap akan mampu lolos dari tangannya Wah, masa ilmu silat orang ini begitu tinggi Gioklang menegas Dia justru sama sekali tidak mahir ilmu silat Tutur Pek Hu Jin Hah, tidak mahir ilmu silat Gioklang mengulang ucapan itu dengan melengat Lalu ia tertawa Haha, masa orang tidak mahir ilmu silat bisa begini lihai? Memangnya kau kira orang yang tinggi ilmu silatnya Pasti lebih hunggul daripada orang lain Kata Pek Hu Jin Supaya kau tahu Jika adu kekuatan Jelas dia kalah Tapi kalau adu akal Sepuluh keng Gioklang juga tak dapat menandingi dia Oh, Gioklang tertawa Dia sengaja menarik panjang suara Oh ini Suatu tanda dia tidak setuju Kau tidak percaya? Tanya Pek Hu Jin Baik, coba jawab Aku ini bagaimana menurut pandanganmu? Hu Jin maha hebat dan tiada taranya Mana ada bandingannya di dunia ini? Ucap Gioklang dengan himat Hah, jangan menjilat pantat Kata Pek Hu Jin dengan tertawa Kau bilang aku tiada bandingannya di dunia ini Tapi kalau dibandingkan dah aku ini belum masuk hitungan Nah, kau dengar tidak? Hahaha Pek San Kun bergelap tawa Biniku juga mengaku kalah pada orang lain Sungguh bukan urusan mudah Aku memang tidak tunduk pada siapa-siapa Hanya tunduk padanya Kata Pek Hu Jin Kang Gioklang juga tertawa Katanya Dengan kepandayan Hu Jin saja Hoa Bu Kaat telah dibikin kebuatan setengah mati Bila mana bocah si Hoa itu ketemu dia Bukankah setitik sinar harapan untuk hidup saja tidak ada lagi? Memang, kata Pek Hu Jin Lelaki mana pun juga hanya ada jalan kematian saja Bila mana berhadapan dengan dia Apalagi Hoa Bu Kaat yang masih hijau pelonco itu Sampai saat ini Te Chu belum lagi mengetahui siapa namanya Tanya Gioklang sambil menyengir Setan cilik, apakah kau akan mengincarnya juga? Awas, gentong cuka di sebelahmu bisa berontak lagi Kata Pek Hu Jin dengan tertawa sambil melirik Ti Pengkoh Ti Pengkoh tersenyum hambar Ucapnya, sesungguhnya Te Chu juga ingin tahu siapa nama orang itu Dia bernama Soe Ing Jawab Pek Hu Jin Ing dari Ing toh Belimbing Tapi ingat, meski Belimbing ini cantik dan manis Namun berbisa Sementara itu Hoa Bu Kaat sudah memasuki pintu batu yang berwarna hijau gelap Karena penuh lumut itu Di balik pintu adalah gua sangat luas dan sunyi senyap Bu Kaat sendiri bingung entah dirinya berada di mana sekarang Dia masih tertawa dan tertawa terus Ia benci pada suara tertawanya sendiri yang mengganggu ketenangan tempat yang indah ini Sedapatnya ia menutup mulut Tapi suara tertawa tetap tidak terbendung Berjalan sebentar lagi Gua ini semakin dalam dia Pit dinding batu di kanan kiri Makin jauh makin menyempit Tapi tak jauh kemudian mendadak Mementang lebar lagi Bahkan lantas terang benderang Kiranya di depan sana ada sebuah lembah sunyi Awan berarak di langit Bunga mekar di mana-mana Terdengar gemercitnya matu air Batu aneh berserakan di sana-sini Tertampak gedung berloteng yang megah di balik pepohonan sana Di kejauhan ada beberapa ekor bangau putih dan beberapa ekor menjangan sedang berkeliaran kian kemari Sama sekali binatang-binatang itu tidak takut pada manusia Bahkan mendekat seperti menyambut kedatangan tamu Selagi pikiran bukaat melayang-layang kesima Seekor bangau putih menggigit bajunya Serta membawanya ke suatu jalan berbatu menuju semak-semak ke sana Tampaklah kemudian di tepi sebuah sungai kecil berduduk sesosok bayangan perempuan Perempuan itu duduk menunduk seolah-olah sedang ngelamun Seakan-akan lagi bercengkerama dengan ikan yang berenang di sungai Mengenang masa mudanya yang cepat berlalu dan tentang hidupnya yang kesepian Rambut yang panjang gompiok terurai di atas hundak Bajunya yang tipis putih sebersih salju Tanpa kuasa bukaat ikut bangau penyambut tamu tadi ke tepi sungai ini Ia menjadi kesima pula melihat bayangan di tepi sungai bersaing dengan bayangan orang di dalam air sungai Si gadis baju putih mendadak menoleh dan memandang bukaat sekejap Mendingan kalau gadis itu tidak menoleh, sekali menoleh Seketika bunga di lembah ini seakan-akan layu seluruhnya Meta alis si gadis seperti lukisan Pipi dekik memesona Bibirnya yang merah itu agak besaran dan dahinya terasa agak lebar Namun sepasang matanya yang jeli dan terang cukup mengatasi semua kekurangan itu Mungkin gadis ini tidak secerah tisimlan, tidak selembut buyung kiu, tidak segenit siau sian li, mungkin dia tidak tergolong sangat cantik Akan tetapi keanggunannya yang tiada tarannya membuat setiap orang merasa rendah diri dan tidak berani memandangnya lama-lama Kini sorot matanya mengunjuk rasa heran dan kurang senang seakan-akan sedang bertanya tamu yang tak diundang ini mengapa tertawa ngakak seaneh ini Muka bukaat menjadi merah, katanya kemudian dengan tergagap, cai he hoa Hoa bukaat, ingin bertemu dengan sung ing, selosian sing Si gadis baju putih memandangnya sejenak, tiba-tiba ia tertawa, jawabnya disini memang ada seorang sung ing, tapi bukan losian sing, suon tua Hoa bukaat jadi melengat Dengan perlahan si gadis baju putih berkata pula, aku inilah sung ing Bukaat jadi benar-benar melenggong Tadinya ia mengira sung ing yang dikatakan dapat menyembuhkan penyakit tertawanya itu tentu seorang tokoh tua kangowa atau tabib ternama di dunia perselatan yang mengasingkan diri Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa sung ing yang dimaksud adalah seorang gadis cantik belum genap 20 tahun Si gadis sung ing bertanya pula dengan tersenyum, tempat terpencil di pegunungan suni ini, entah siapa gerangan yang mengantar cuon kes ini? Ini, ini, bukaat menjadi gelagapan Sungguh tak tersangka olehnya bahwa pek hujin menyuruhnya memohon pertolongan jiwa kepada seorang gadis jelita Kini menghadapi senyuman yang hambar dan pandangan yang dingin ini, ia menjadi lebih tidak enak mengucapkan kata-kata memohon Jauh-jauh cuon telah datang kemari, masa sepatah kata saja tak dapat berucap kata soing pula Meski cukup ramah ucapannya, namun sudah timbul rasa hina terhadap tamu asing yang terus tertawa keras ini Sambil bicara pandangannya beralih pula ke arah sungai Tiba-tiba bukaat berkata, Chaihai salah masuk ke sini sehingga mengganggu ketenangan nona, harap dimaafkan, setelah sedikit membungkuk badan, lalu ia membalik tubuh dan melangkah pergi Soing juga tidak berpaling lagi, ketika bayangan bukaat hampir menghilang di balik semak-semak bunga sana Mendadak ia berseru, Kongcu itu hendaklah berhenti dulu Terpaksa bukaat berhenti dan menjawab, nona ada petunjuk apa? Coba kembali sini seru Soing meski kata-kata ini kedengaran kurang sopan, namun nadanya telah berubah sangat lembut Rasanya tiada seorang lelaki di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh suara ini Tanpa kuasa bukaat lantas melangkah balik Soing tetap tidak menoleh, katanya dengan acuh-ta'acuh Kukira kau tidak salah masuk ke sini, tapi memang khusus datang kemari Cuma setelah engkau melihat Soing yang kau cari hanya seorang gadis belia, hatimu menjadi kecewa, begitu bukan? Tentu saja bukaat tercengang, jawabnya, Chaihai Chaihai, apa yang ku katakan tidak memerlukan jawabanmu, kata Soing, sebab pertanyaanku ini jelas kikuk untuk kau jawab, sedangkan kau justru orang yang tidak dapat berdusta, apalagi dusa pada seorang perempuan Bukaat benar-benar tidak dapat berkata apa-apa Maka Soing menyambung pula, lantaran kau adalah orang demikian, merasa malu apabila mengucapkan sesuatu permohonan kepada seorang gadis Maka meski kau khusus sengaja datang ke sini, namun dengan suatu dan lain alasan segera kau pergi lagi Begitu bukan? Kembali bukaat melenggong, padahal gadis itu hanya memandangnya sekejap saja, tapi pandangan sekejap itu seakan-akan telah menembus dalam-dalam kelubuk hatinya Apapun yang terpikir dalam benaknya seakan-akan tak dapat mengelabdoi pandangan mati yang jeli itu Dengan perlahan Soing menghela nafas dan berkata pula, jika kau hendak pergi, tentunya aku tak dapat merintangimu Tapi ingin ku beritahukan padamu bahwa kau sekali-kali tidak mungkin melangkah keluar pintu batu itu Tergetar tubuh bukaat, belum sampai ia buka suara Soing sudah menyambung pula Saat ini yurat nadimu sudah hampir tergetar putus oleh tertawamu, airmu kamu sudah menampilkan warna kematian Di dunia ini hanya ada tiga orang yang mampu menolongmu, apabila sama sekali kau tidak sayang pada jiwanya sendiri Sungguh hal ini membuat orang kecewa Rumah ini sangat besar dan luas dengan daun jendela di sekelilingnya Hari sudah mulai gelap, api lilin belum lagi dinyalakan, bau harum bunga yang memenuhi lembah di luar sana terbawa angin memenuhi ruangan ini Kelihatan juga bintang berkelip-kelip bertaburan di langit Soing merapatkan daun jendela yang terakhir, sepasang tangannya yang putih halus itu seakan-akan tembus cahaya Di bagian yang tak berdaun jendela penuh rak kitab, jarak antara rak tidak tertentu, semuanya penuh kitab beraneka ragam di seling pot-pot dan benda antik lainnya Ada yang terbuat dari jade, ada pula ukiran dari batu dan kayu serta macam-macam lagi Namun di dalam ramah ini ada sesuatu yang aneh, yaitu ruangan seluas ini hanya ada sebuah kursi melulu, lain tidak ada Kursi ini pun sangat aneh, tampaknya tidak mirip kursi malas umumnya dan juga tidak seperti kursi yang sering terdapat di kamar anak perempuan Kursi ini tampaknya lebih mirip sebuah peti yang besar, cuma di bagian tengah mendekuk sehingga orang yang duduk di situ seakan-akan terjepit saja tampaknya Di ruangan inilah Hoa Bukaat disilakan masuk Ia merasa kerbicara si nona meski kedengaran ramah-tamah tapi terasa sukar dibantah Walaupun kedengaran dingin kaku ucapannya, tapi terasa pula sukar ditolak Aneh juga cuan rumah ini, tanpa menyilakan duduk tamunya, sebaliknya Sung Ing lantas duduk sendiri pada satu-satunya kursi di ruangan ini Terpaksa Bukaat berdiri saja di dekat pintu dengan perasaan serba salah Dengan tersenyum hambar kemudian Sung Ing berkata, tempatku ini jarang sekali kedatangan tamu Andaikan ada tamu juga kebanyakan tamu yang sudah sakit parah sehingga duduk saja tidak bisa, maka aku pun tidak perlu menyediakan kursi lagi Bukaat masih terus tertawa latah, cuma dalam hati ia berpikir, apabila orang yang datang kemari tidak dapat duduk lagi, memangnya hanya disuruh berdiri saja begini Segera terdengar Sung Ing berkata pula, tentunya kau akan berpikir apabila orang yang datang ke sini tidak dapat duduk lagi, dengan sendirinya juga tidak dapat disuruh berdiri, lalu apakah mereka dibaringkan di lantai? Begitu bukan? Diam-diam Bukaat terkejut Ia merasa anak perempuan ini sungguh menakutkan Apapun yang kupikirkan, segera dapat diterkanya Sebaliknya apa yang telah dipikirkan olehnya justru tiada seorang pun yang tahu Terdengar Sung Ing berkata pula dengan tertawa, kenapa khawatir, bukan maksudku selalu ingin menerkai sehati orang, aku pun tidak akan menyuruh orang berbaring di lantai Kursi mirip peti yang diduduki Sung Ing itu mempunyai sandaran tangan yang lebar sehingga mirip juga sebuah peti kecil dan dapat dibuka Sambil bicara ia lantas membuka tutup bagian sandaran tangan, perlahan jarinya menyontek sesuatu di dalamnya, terdengar klik perlahan satu kali Mendadak lantai di depan Bukaat berdiri itu mereka dan terlihatlah sebuah lubang menyusul sebuah ranjang lantas timbul perlahan dari bawah Sekarang tersedia tempat tidur, silakan berbaring di situ, ucap Soe Ing dengan acuh Apa lagi yang kau inginkan? Aku, aku ingin minum teh, jawab Bukaat Permintaan ini sebenarnya tidak sengaja diucapkannya, tapi tanpa terasa tercetus dari mulut Sesungguhnya ia cuma ingin mencoba sampai di mana kelihayan anak perempuan ini Didengarnya Soe Ing menjawab, oh ya, aku lupa, ada tamu, andai kan tiada arak, satu cangkir teh adalah pantas disuguhkan Sambil bicara kembali tangannya menyontek sekali lagi di dalam peti Terdengar dinding di balik rak buku sana ada suara gemerciknya air, menyusul rak buku itu menggeser perlahan secara otomatis Seorang boneka kayu kecil meluncur keluar dari balik rak itu Kacung robot ini benar-benar membawa sebuah nampan dengan dua cangkir kemala berisi air minum berwarna susu Dengan tersenyu Soe Ing berkata, maaf, di sini tidak ada teh, harap sudi minum sekadarnya air bening ini Haha, tampaknya robot kerbau dan kuda ciptaan Kongbeng di jaman Semkok juga tidak lebih daripada ini Seru bukuat dengan tertawa Untuk digunakan di medan perang memang robot kerbau dan kuda cukap liang itu sangat bagus Tapi kalau dipakai di rumah tangga untuk melayani tamu, rasanya kan kurang pantas, kata Soe Ing dengan dingin Di balik ucapannya ini seakan-akan kepandayan cukap liang dengan robotnya itu pun dipandang enteng olehnya Sementara itu malam gelap, sinar bintang berkedip-kedip, pada rak buku sana ada sebuah lampu minyak, tapi tidak dinyalakan Segera bukuat berkata pula, apakah tanpa bergerak nona juga dapat menyalarkan lampu? Aku ini pemalas, karena itu sering kali ku ciptakan macam-macam akal malas, kembali tangannya menyontek perlahan, rak buku di sebelah lampu minyak sana segera timbul batu api dan pisau ketikan Kerik, lelatu api lantas munkrat dan lampu itu pun benar menyala Soe Ing tersenyum, katanya, lihatlah, biarpun aku cuma duduk saja di sini kan juga dapat melakukan banyak pekerjaan Bukuat bergelak tertawa, bergelak sungguh-sungguh, serunya, menurut pandanganku, sekalipun menyalakan lampu dan menuang minuman sendiri juga jauh lebih mudah daripada membuat peralatan rahasia Mengapa pemalas seperti engkau ini sengaja menciptakan ker-ker yang merepotkan ini? Entah mengapa, selalu dia berusaha hendak mematahkan keangkuhan Soe Ing, padahal mestinya diabukan orang macam demikian, mungkin karena tertawa latahnya telah membuatnya kehilangan akal Segera terdengar Soe Ing mengejek, hektometer, orang seperti diriku ini apakah juga sudi menuangkan teh bagimu? Mengapa kau tidak memakai buddha atau pelayan, kira demikian kan jauh lebih mudah? Aku justru takut ketularan tingkah laku orang-orang begitu, jawab Soe Ing memandangnya dengan lekat-lekat Sambungnya kemudian, kau bicara begini, sebab kau merasa aku terlalu unggul dan kau ingin menjatuhkan aku, betul tidak? Biar ku katakan terus terang, di dunia ini tiada yang dapat menjatuhkan aku dan aku akan selalu paling atas, tidak perlu kau berusaha secara sia-sia Hahaha, padahal kau cuma seorang anak perempuan yang lemah tak tahan tiupan angin, sekali dorong saja setiap orang dapat merobohkan kau, seru bu kuat sambil tertawa Tajam juga pandanganmu, kau ternyata dapat melihat aku ini tidak bisa ilmu silat Terima kasih, jawab bu kuat Ilmu silatmu sangat hebat, bukan? Ya, lumayan Tapi sekarang yang minta tolong padaku adalah kau, dari sini jelas kelihatan bahwa urusan di dunia ini tidak dapat diselesaikan dengan ilmu silat Sebabnya manusia disebut makhluk paling cerdas di jagad ini adalah karena otaknya dan bukan tenaganya, kalau cuma bicara tenaga, maka keledaikan jauh lebih kuat daripada manusia Seketika bu kuat menjadi gusar pula, segera ia bermaksud tinggal pergi lagi Tapi pada saat inilah tiba-tiba Sung Ying melangkah maju dengan tersenyum manis, katanya dengan suara lembut Sekarang silakan kau berbaring saja dengan baik, akan ku beri minum sebotol obat, habis itu suara tertawamu yang menyebaran ini akan berhenti Menghadapi senyuman yang menarik, suara selembut ini, lelaki mana di dunia ini yang dapat naik pitam pula? Apalagi ucapan si Nona juga mengenai kepentingan Hoa Bu Kuat Bu Kuat tidaklah takut mati, namun tertawanya, tertawanya yang sialan ini, baginya sekarang rasanya tiada sesuatu di dunia yang lebih menakutkan daripada tertawa Suara tertawanya akhirnya berhenti juga Setelah minum obat, Bu Kuat lantas tertidur pulas Sekonyong-konyong terdengar seorang tertawa genit dan berseru, adik yang baik, sungguh hebat kau Lelaki yang liar bagaimanapun juga, setelah berhadapan denganmu pasti akan berubah menjadi jinak seperti seekor anjing kecil Yang masuk menyusul suara tertawa itu adalah pek hujin Suing tidak berpaling sama sekali, dengan hambar dia menjawab, mengapa kau datang sekarang? Memangnya kau sangsi pada aku? Dengan kepintaran dan kecerdikan adik, mana aku perlu sangsi lagi? Cepat pek hujin menjawab dengan tertawa Aku cuma Cuma apa tanya Suing? Cuma kita tahu tak adik yang angkuh dan tinggi hati, maka ku datang kemari untuk memohon agar adik suka bersabar sedikit Asalkan bocah ini sudah menceritakan rahasia ilmu Ihoa Chiap Giok, habis itu segera kita membunuh bocah ini untuk melampiaskan rasa dongkol adik Sampai di sini barulah Suing meliriknya dengan dingin, tanyanya, apakah kau rasa caraku ini tidak baik? Bukan tidak baik, cuma, tujuan kita sekarang hendak memancing dia memuraikan rahasia Ihoa Kiong Maka, maka kau anggap sikapku terlalu garang, terlalu kaku begitu? Adik adalah orang pintar, tentunya tahu kebanyakan lelaki Kau kira aku harus bersikap lebih lembut padanya, harus menjelat dan mengumpak dia, harus merayu dan bila mana perlu harus membuka baju dan menjatuhkan diri ke pangkuannya Begitu? Bocah ini toh pasti akan mati, diberi sedikit kemurahan kan tidak menjadi soal? Untuk kere-kere demikian kau lebih mahir daripada aku, mengapakah sendiri tidak mampu memancing rahasianya jengek Suimpek? Kehujin melengah sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, tachimu ini kan sudah keriput, tubuh pun tinggal kulit membungkus tulang, kalau bugil masa menarik Hektometer, sekalipun kau lebih muda 20 tahun juga tiada gunanya, jengek Suimpek sekali ini Kehujin benar-benar rada kikuk dan tidak dapat tertawa lagi Dengan dingin Suim lantas menyambung pula, terus terang, apabila aku menggunakan caramu ini terhadap dia, jelas dia pasti tidak mau membuka mulut Bila mana caramu ini digunakan terhadap suamimu ku kira masih boleh juga Tapi, tapi, pokoknya, terhadap orang macam dia harus menggunakan caraku barulah dapat menundukkan dia, selasohing dengan caraku ini, tentu dia takkan menyangka aku mengharapkan sesuatu dari dia Dan dia juga pasti tidak curiga padaku, kalau tidak, masa aku sengaja membiarkan dia mengetahui aku ini tidak mahir ilmu silat Tentunya kau tahu, meski aku tidak sudi belajar permainan yang menjemukan seperti kalian ini Tapi, bila mana aku mau berlagak seorang jagoan tentunya setiap orang juga akan percaya Ya, ya, baru sekarang ku paham, ucap Pek Hujin dengan berseri Kel adik memang hebat dan sukar ditandingi orang lain Seling tersenyum kemalas-malasan, ucapnya, asal kau tahu saja Nah, sekarang lekas kalian menyingkir agak jauh Besok pada waktu yang sama seperti sekarang ini ku tanggung sudah dapat membuat dia membeber rahasia Ihoa Kiong secara lengkap Esoknya waktu buka atsyuman, benar juga suara tertawanya telah berhenti sama sekali Suma sekujur badan terasa lemas lunglai tanpa tenaga sedikitpun Berbaring di tempat tidur itu rasanya hendak berbangkit duduk saja sukar Di dalam rumah tiada seorang pun, seputar sunyi senyap Hanya terdengar burung berkicau dan bau harum bunga semerbak Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seorang bertindak aneh di belakang rumah sana Keluar, keluar sana Sudah ku katakan aku tidak mau makan akar rumput dan kulit pohon beginian Mengapakah selalu memaksa aku menelannya? Lalu terdengar suara Soonging berkata dengan lembut Ini bukan akar rumput dan kulit pohon segala, tapi ginseng, ginseng Terima kasih telah menonton!